Halo Sobat Jaegar Ketemu lagi di channel saya Harry Jaegar Semoga teman-teman semua dalam keadaan Sehat selalu dan tentunya Dilancarkan rezekinya Tetap bisa menjalankan aktivitas Seperti biasa, tetap jaga Kesehatan, jangan lupa Berolahraga, jangan lupa Minum vitamin, biar badan Tetap sehat, tetap kuat Seperti biasa pesannya, yang punya Hobi berburu atau Berpetualang Pas menjalankan hobi Disarankan supaya Jalan yang gak jauh Supaya disamping menyalurkan hobi Bisa juga sambil berolahraga Poin yang didapat Badan sehat, hati senang Kalau Tidak bisa Jalan yang jauh, nyanggong pun cukup Yang didapat Hati senang ya Karena hobi tersalurkan Oke ini ada Unit poton taktikal Poton produksinya Dari GS88 Ini masih poton gen 1 ya Bukan gen 2 Ini pesanan Bapak putusan jaya Orang Bali Tapi tinggalnya di Lombok Dia menginginkan Ya seperti poton milik saya Yang pakai tabung BWM 300 cc Panjang larasnya Datar dengan tabung Ini panjang laras 36 cm 36 cm Terus Pakai regulator Pineball Di springnya Saya ganti dengan coklat Kalau dari GS88 Kalau dari GS88 kan Di springnya itu Stainless Kalau ini Saya ganti dengan yang coklat Terus Pakai Pakai tabung DWM 300 cc Pakai laras 36 cm Pakai Serobong juga Langsung Tanpa Serobong laras Ini serobongnya Pakai keret bakar Pakainya Perdam Punyanya Eco Simbah Panjang 12 cm Yang Dipalut lagi Dengan Karet bakar juga Biar serasi Kalau Teleskopnya sih Kemarin Pengennya juga sama Seperti yang saya pakai Discovery HD Compact E gitu Tapi karena Discovery Yang saya miliki Itu Sudah terjual Saya sarankan Pakai Vector Veyron Ini Yang Zoomnya 4-16 Biar Tidak terlalu panjang Sementara Yang saya pakai Itu kan 6-24 Ini yang 4-16 IR FFP Itu Ntar Pasang Terus Timbang Berapa Dari Berat dari Poton ini Poton kan terkenal Ringan ya Sementara Saya Pasang dulu Terus Timbang Tanpa Perdam Dan tanpa Tele Oke Ini regulator Ini Ini Posisi V Seperti ini Terus Ini Kabungnya Kabung DWM 300cc Sangat ringan Ini Cuma Beratnya 290 gram Kalau yang 470 cc Itu kan Beratnya 350 gram Kalau ini Cuma 290 gram Kalau poton Panjang Laras 42 cm Itu beratnya Cuma Pakai Tabung 300 cc Taiwan Beratnya Itu Kemarin Apa GS88 Diukur 2,7 Ini Ntar Langsung Timbang Berapa Beratnya Ini Ini Terinspirasi Dari Unit Yang Saya Bikin Yang Panjang Larasnya 36 cm Hanya Saya Suruh Ya Ini Inden Kayak Gitu Terus Saya Sanggupin Ini Pakai Larasnya Yang Panjang 36 cm Ya Datar Dengan Lebih Dikit Dari Kabung Ya Ini Juga Pakai Magazine Yang SC14 Yang Tentunya Lancar Disini Ya Karena Banyak Yang Mengeluhkan Surit Mencari Magazine Yang Lancar Di Unit Poton Kalau Ini Saya Pakai Lancar Ini Magazine CNC Juga Isi 14 Ini Terima Tidak 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 Oke Ini Unitnya Apa Kutusan Jaya Nah Sekarang Timbang Dulu Tanpa Perdam Dan Tanpa Teleskop Berapakah Beratnya Ini Pakai Tabung DWM Masih Ada Celah Ya Masih Pokoknya Ada Celah Disini Tidak Kelihatan Tapi Masih Ada Celah Celah Rambut Ini Disini Dibikin Miring Supaya Tidak Mentok Dengan Tabung Ini Unitnya Tanpa Perdam Dan Tanpa Teleskop Sekarang Saya Timbang Saya Rasa Ini Ringan Kalau Di GS88 Dulu Tanpa Apa Tanpa Perdam Dan tanpa Teleskop Itu 2,7 Ini Lebih Ringan 2485 Ini Oke Nah Sekarang Dengan Perdam Dan Teleskop Berapakah Beratnya Ini Sekarang Dengan Perdam Dan Teleskop Terpasang Berapakah Beratnya Saya Rasa Masih Ringan Juga 3,2 3,2 2,5 3,2 2,5 Beratnya 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 selamat menikmati selamat menikmati